hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya buat para penonton para subscriber semoga selalu dimanakan rezekinya diangkat segala penyakitnya dan juga digampangkan segala urusannya ada yang pernah ganti tutup radiator bingung baca kodenya ya jangan sampai salah beli tutup radiator bukan hanya masalah fisik tapi juga masalah kode ya kalau harga ya sesuaikan aja sesuaikan saja dengan keuangan kawan-kawan semuanya kalau secara fisik terlalu kecil terlalu besar terlalu besar longgar terlalu kecil bahkan muat harus sama tekanannya juga harus sama banyak tutup radiator yang secara fisik sama tekanannya beda itu bahaya 108 kpa 1,1 kilogram per sentimeter kubik tekanannya itu sama 1,1 dengan 108 kpa itu sama bisa saling pakai nah ada juga setelah radiator yang tekanannya 0,9 ya itu masih di bawah 108 kpa ya jadi buat motor vision 18 atau kalau nggak kalau nggak 1,1 juga bisa ya sama aja cuman beda satuan angka hitung yang dipakai di sini ya tapi secara umum sama kalau 0,9 itu tekanannya di bawah sini nanti proses sirkulasi air radiatornya akan lebih cepat dan nantinya bisa bikin air radiator cepat habis ya yang nggak nonton video saya yang kemarin yang cara kerja tutup radiator sel efeknya apa jadi kalau kita ganti tutup radiator yang tekanannya 0,9 di motor vision yang seharusnya 108 kpa itu nanti pasti perbedaannya di pegasnya yang lebih empuk kalau 0,9 karena sudah disesuaikan dengan spesifikasi mesin dan juga tekanan di dalam radiator ketika motor dipakai kalau 0,9 dipakai di motor vision itu ketika belum air naik dan bal 0,9 ya atau 90 kpl ya itu katupnya akan mulai terbuka airnya akan langsung mengalir ke tangki cadangan sementara termostatnya belum terbuka sama sekali air yang terus-terusan naik ketika dipakai akan menghasilkan tekanan tertekan terus-terusan ngalir syukur-syukur di tangki cadangannya cuma diisi setengah kalau diisi full akan langsung meluber keluar ya nanti perlahan-lahan saat air terus dialirkan ke tangki cadangan sebagian karena katupnya sudah terbuka itu lemak-lemakan kan suhunya akan terus naik tekanannya juga akan ikut naik air akan terus-terusan menekan katup dari tutup radiator terus mengalir ke tengah cadangan sementara itu termostat juga bekerja perlahan-lahan membuka katupnya sampai terbuka full semua air akan langsung bersirkulasi ke seluruh mesin tanpa hambatan nah saat itu terjadi volume air yang tadi naik akan langsung turun dan bersirkulasi ke seluruh mesin di sini kekurangan air di radiatornya akan kekurangan air disedot lagi dari tangki cadangan berhubung prosesnya terlalu cepat karena tetap radiator yang tekannya lebih rendah dari yang seharusnya itu nanti akan meluber di tangki cadangannya akan meluber artinya air yang dari radiator ke tangki cadangan kemudian kalau diisi full ya itu akan membajik aja keluar nanti yang di radiator yang tadi di tangki cadangan yang tadinya full kembali disedot ke dalam radiator buat mengisi kekurangannya tergantung dari seberapa banyak air yang dialirkan seberapa lemah pernya ya apalagi beli yang tekanannya nggak sesuai sama spesifikasi motor KW pula ya udahlah auto nombok pastinya nanti belum air di radiator kembali terisi penuh disedot lagi tapi di tangki cadangan akan berkurang secara drastis yang bikin kita bingung dan karena kebiasaan kita yang ngisi selalu full akhirnya kita beli lagi air radiator diisi full lagi tangki cadangan karena diretornya sudah full dipakai ya di sini berkurang lagi terus terusan kayak gitu sampai akhirnya kita bingung sendiri ya sekali reading beli air radiator sekali reading lagi beli lagi air radiator ya jadi saya sarankan ini beli yang 108 kpa kalau bisa kalau punya dana lebih beli yang original saja nah jadi ini yang saya pahami ya jadi ini kenapa tutup redator bikin kayak gini ini ada sil ini juga ada hasil ini ada pernya ini dalamnya ada katuk ini ada jalur-jalurnya nih ada jalur-jalurnya ya jadi yang saya pahami sederhananya kayak gini ya ketika belum air naik ikan pas kayak gini jadi biar nggak ada kebocoran Hai ketika puluh air naik ini diameternya beda sedikit dengan diameter tutup bagian tempat tutup itu predatornya tuh ya itu tekan yang tekan yang terjaga ketika puluh air naik heb akan tutup lubang yang menuju ke tangki cadangan kan kalau dipasang kayak gini masih tertutup coba aja deh kalau misalkan habis dipakai suka ada sisa air di tangki cadangan di selangnya ya menuju tangki cadangan kalau ini ditutup buka airnya akan lepas ya jadi akan lepas melir nah ataupun saat kita mau melakukan pergantian air radiator ya di dari blok cylinder ada tempat pembuangannya buat mengurasnya sementara tutupnya masih dipasang rapat tekanannya masih terjaga itu akhirnya bakalan keluar meskipun dan baut pembuangannya sudah dibuka tapi kita dibuka diputar tekan yang dilepaskan airnya keluar tekanannya masih terjaga kalau seperti itu itu juga buat salah satu cara buat ngeceknya kalau secara fungsinya tekanannya masih bagus atau enggak ya biasanya sih dari karetnya sih ya kalau kayak gitu nah ketika katupnya tertekan set maka jalur sini akan terbuka air sebagian akan ngalir dan nanti ketika termostat sudah terbuka full airnya mulai bersirkulasi terjadi penyusutan terjadi kepakuman ini akan kembali turun nah ini akan mulai bekerja nih ini akan langsung mengalir dari teki cadangan ke radiator seperti itu itu yang saya pahami silahkan di koreksi saja kalau misalkan salah ya jadi intinya buat kamu kawan yang mau ganti tutup radiator satu kodenya bersama yang kedua kalau misalkan duitnya nggak cukup buat beli yang ori ya buat sementara sambil ngumpul-ngumpul buat beli yang ori pakai yang KW ya asal jangannya harga goceng kalau ada ini juga saya pakai punya vario 36.000 kalau masalah ya sama bentuk sama tekanannya juga sama jangan pakai yang 0,9 yang dibawah sini ataupun kalau ada yang di atas 108 ataupun di atas 1,1 itu jangan karena efeknya juga kayak gitu ya takutnya nanti malah bucat dari sini nih kalau tekanan misalkan beli yang 110 kpa yang saya takutkan pulau air yang terus-usah naik yang harusnya sudah sudah ngalir sama uap panasnya itu masih tertahan di sini yang takutnya ya ini enggak kuat apalagi yang KW nanti malah bucat dari sini bahaya pagi kena muka ya seperti itu ya informasi seputar yang tertutup radiator dengan kode rahasianya ini semoga bisa bermanfaat dan membantu buat kawan-kawan semuanya koreksi saja kalau salah kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar like videonya kalau suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video video saya jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa mampil terus ketik dan saran saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh